Pemerintah Aceh menyerahkan bonus kepada juara seleksi Tilawatil Quran atau STQ Nasional ke-24 yang diselenggarakan di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara pada bulan Juli lalu. Bonus berupa uang tersebut diserahkan asisten perekonomian dan pembangunan sekda Aceh Dr. Andes Syaiba Ibrahim pada acara pengukuhan dan raker LPTQ Aceh tahun 2017 di Aula LPTQ Aceh, Rabu 13 September 2017. Ada pun para juara STQ yang menerima bonus tersebut yaitu Arsy Yallah, Mauliza Juliantika, Hikmatul Husna, dan Rifkah Latifah. Syaiba Ibrahim dalam sambutannya berharap bonus tersebut dapat meningkatkan semangat untuk semakin berprestasi pada event-event berikutnya. Kepada yang belum berhasil juara, Syaiba berpesan agar tidak berkecil hati dan terus giat berlatih agar mampu mempersembahkan yang terbaik pada ajang musabakah mendatang. Syaiba menargetkan untuk musabakah nasional yang akan dilaksanakan di Sumatera Utara tahun 2018, Aceh harus mendapat peringkat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Untuk itu, ia berharap LPTQ Aceh dapat mempersiapkan dan berusaha semaksimal mungkin agar dapat meraih prestasi di ajang musabakah nanti.